Kayis tuh bisa menghasilkan berapa rupiah dalam satu bulan gitu, dari streaming? Streaming? Pure streaming? Apapun lah, dari nguli misalnya, ya kita gak tau. Aku gak nguli. Siapa tau, siapa tau. Dari bungkus-bungkusin peyek mungkin pake giniin. Gak, gak, gak. Diginiin. Di atas 10 juta rupiah? Hmm, gak. Kalo streaming per bulan tuh biasanya dapet... 3 digit. Wow! Wow! Streaming? 3 digit bro? Aku banting tulang pagi, aduh! Apapun belum ada nih. Oh gitu, keren ya? Wow. Gue streaming aja lah. Gak usah, aku otes. Yeah, let's go! Hai, selamat datang di tompos. Jadinya indonesia, indonesia, keldemon & Friends! Pak-papak maininnya gak? Main game-game gitu pak? Game? Game handphone gitu-gitu. Gue main yang lagi gue tekunin banget. Sekarang ini gue lagi ikut kompetisi-kompetisi Candy Crush. Candy Crush itu mainan ibu-ibu ngantri BPJS. Wey, ibu-ibu mah mainnya onet sih. Onet? Jodoh-jodohin. Ya Allah. Candy Crush, itu yang versi amerikanya. Ada yang versi indonesianya versi anak salon. Apa? Candy Crush. Wow! Wow! Tapi kan emang kemarin juga si e-sport itu pak, lagi bagus gitu. Iya, iya. Gue bingung dah. Gak yang atlet, gak yang streamer. Sekarang mereka followersnya banyak-banyak banget. Banyak. Terus yang sekali stream tuh yang nonton banyak banget gitu. Dan duitnya pada banyak-banyak banget pak. Asli. Karena itu juga kan makanya di SEA Games ada e-sportnya kompetisi kan. Main up POB Go. Bukan, POB Game. Iya. Bukan Mobile Legends, main Mobile Legends. Main Mobile Legends. Main Mobile Legends, POB Go. Lo, POBG kalo jago. Kalo bego, POB Go. Iya bener sih. Main ML. Apa? Iya, Mobile Legends. Oh. Bapak sih ML-nya. Situ. Lu! Ini jandangan JGL termasuk orang-orang yang pesta bikini di Depok kemarin. Wah. Tapi itu lucu banget deh. Tau gak lu kenapa ketangkep? Karena? Karena yang pake bikini cowok-cowok semua. Hahaha. Misin for misin. Gak, gak, karena itu terlarang itu tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh. Dan lucu banget. Aku bayangin ada pesta bikini di Depok gitu. Datangnya ada yang naik beat pak. Tidak ada orangnya. Hahaha. Masih. Wah anjing. Pake bikini tapi naik beat. Matanya merah karena debu. Ramputnya berantakan. Soalnya dia naik moternya belakang Boeing. Hahaha. 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 Kok ada. Kok ada orang naik motor belakang Boeing? Hahaha. 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 Aduh. Mungkin ada juga mispersepsi ya pak ya. Iya iya. Disitu ditulis pesta bikini ada yang datang pake piyama. Hahaha. Udah-udah kita gak akan ngomongin masalah pesta bikini. Kita akan ngomongin masalah streamer-streamer yang sekarang sekali streaming followersnya banyak banget. Dan streamnya banyak banget. Tapi gak cuman itu pak. Mereka ini adalah streamer yang menurutku secara look di layar gitu cakep-cakep banget. Asli. Kalau gak percaya kita pake lebih tentang tamu kita. Ini dia Kayes dan Fonzi. Halo. Apa kabar? Fonzi. Halo. Halo. Aku bilang cakep-cakep pak. Iya. Makanya. Udah cakep. Wangi lagi. Hmm. Ini baru bintang tamu. Iya. Dustin. Dustin. Bintang tamu tuh kayak gini cakep-cakep wanginya enak. Dustin dateng bau f*****. Hahaha. Tapi yang ini enak pak. Baunya pak. Kenapa? Bau f*****. Ini Fonzi. Kayes. Eh kalian berapa lama udah jadi streamer? Kalau aku masih baru banget. Aku yang paling baru di. Baru tuh berapa bulan ya? Berapa lama Fonzi? Aku baru join itu awal tahun ini. Jadi ya masih baru banget. Kayes? Kalau aku kurang lebih itu 8 bulan. 8 bulan. 7 atau 8 bulan. 7 atau 8 bulan. Oke. Oke. Pertama kali ada yang ngajakin atau kalian emang hobi main game terus sama kayak yang lain bikin streaming game atau? Kalau aku sih awalnya kan ditawarin masuk eSports kan. Nah kalau jadi. Aku kan sebagai talent kan disana. Nah kalau jadi sebagai talent tuh disana ada kewajiban buat streaming juga. Oke. Jadi aku. Ada schedule nya? Iya ya. Jadi aku selalu streaming juga. Oh. Seminggu berapa kali? Seminggu. Gak entus sih. Pokoknya aku tuh. Aku ambil tuh streaming yang 80 jam. 80 jam? Iya 80 jam balas sembilan. Maksudnya ada akumulasinya 80 jam. Oh kaget saya. Kamu kalau streaming itu ada yang terima kasih orang baik. Bukan. Bukan. Oh iya iya iya. Berarti ada period-period timenya yang emang harus kamu accomplish dalam satu kontrak gitu. Iya. 80 jam. Kalau Fonzi? Ya sama aku juga waktu itu ditawarin lewat DM Instagram. Terus ya udah aku join. Terus ya waktu itu dikontrak aku 80 jam. Tapi aku tuh sebenernya belum sempet streaming. Aku waktu itu masih masa percobaan gitu kan. Trial. Masih trial. Masih trial. Tapi sekarang karena wadahnya udah tutup. Jadi belum. Oh iya. Si Ome TV. Si Ome TV. Apa sih? Nemo. Nemo. Mereka mau ganti Dori ya? Dori TV. Bukan. Nemo sama Dori bukan. Ya jadi aku tuh sebenernya lagi nunggu kontrak streaming aku. Tapi gara-gara belum turun tapi udah keburu tutup. Jadi sekarang aku lagi gak streaming dulu. Oke. Oke. Kewajiban seorang streamer tuh apa? Selain stream yang harus kuota ada 80 jam itu. Hmm. Kewajiban sebagai streamer. Apa ya? Menghibur viewers. Oke. Biar viewsnya banyak. Iya. Numbers of viewersnya kamu bertanggung jawab gak? Atas atas. Misalkan gue harus mikirin juga nih. Biar banyak viewersnya gue harus ngapain lagi ya. Bikin gimmick apa lagi. Itu kamu pikirin juga atau streaming aja udah? Kalo aku sih gak mikirin itu ya jadi kayak langsung streaming aja kayak gak gimmick-gimmick kayak gitu. Oh oke. Tapi banyak juga ya yang gimmick yang lagi streamer mecahin botol kepala. Ada emang? Oh. Nelan bar api. Ah asem kali. Ada sekarang meninggal kalo gak salah. Oke. Aduh aku mau cek gula darah nih. Kenapa? Si Ponsi senyumnya manis banget. Aduh 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 aduh. Asem lagi. Berarti emang basicnya kalian suka main game sebelumnya? Ah kapan sih? Aku kalo aku sih enggak sih. Dulu aku gak terlalu suka main game. Cuman karena di e-sport jadi kita diwajibkan harus main game. Gamenya apa? Aku kalo aku sih Mobile Legends. Kalo Ponsi gamenya apa? Aku terakhir itu mainnya Mobile Legends sama Valorant. Oh Valorant. Iya iya iya. Tapi dulu aku emang gak hobi main game sih karena masuk e-sport kan jadi mulai dihobiin gitu. Lah kalian ini sekarang main game terus kan berarti? Si papa mama gitu gimana reaksinya responnya? Mereka support aja sih karena emang masuk ke e-sport jadi pasti main game streaming gitu. Gede gak nilai kontraknya? Kontrak apa tuh? Kontrak buat streaming. Kontrak buat streaming? Hah? Iya kan kamu kontrak kan buat streaming sama salah satu team atau platform gitu. Iya. Gede. Apanya? Duitnya. Oh duitnya. Duitnya. Tergantung sih. Setiap orang pasti beda-beda. Oke. Berarti bisa ada kenaikan kalo emang kamu hit streamnya banyak terus gitu. Iya. Oh gitu. Tapi sebenernya apa sih yang membuat, maksudnya membuat kalian tahan berjam-jam untuk streaming tuh? Iya kadang-kadang kan kembutnya gak dapet juga gitu. Iya kadang-kadang ada yang cuma 5 menit. Aku juga kayaknya bosan deh 5 menit. Bingung mau ngomong apa lagi. Iya lebih bosan yang nonton sih Gail sebenernya. Pantes aku live instagramnya yang nonton 2 ya. Nah itu kira-kira kalo misalkan lu live instagram terus yang nonton di bawah 10 udah gak usah diterusin. Iya. Apalagi yang nonton 2 udah video kolan aja gitu. Iya bener. Jadi paksa ya. Aduh ada lagi. Lanjut, lanjut. Kalo aku sih apa ya kayak seru aja gitu. Soalnya viewersnya tuh pada kompak gitu kan. Iya. Jadi kayak seru. Terus kalo main game kan gak apa ya waktunya tuh jadi gak kerasa gitu loh. Hmm. Seru aja. Apaan sih? Sama sih jadi kalo lagi live tuh ngobrol-ngobrol seru gitu ya Yes. Kayak mereka tuh nyambung itu loh. Mereka tuh nyambung terus kompak-kompak gitu loh. Terus kayak bercandaannya tuh kadang lucu-lucu gitu loh. Jadi kayak seru aja gak kerasa gitu sambil main game. Tapi banyak juga kan yang penonton yang toxic pada... Iya tiba-tiba nawarin Netflix gitu atau tiba-tiba nawarin Netflix bulanan gitu. Iya nawarin Judy. Lawan Judy online. Iya Judy online. Dimana itu? Mana? Jodi online nya apa? Mana? Nah ini tukang Judy nih. Tapi beneran udah banyak banget ya sekarang gini-gini. Iya. Iya. Bahkan sampe ke maksud gue ke stream orang aja yang udah channel spesifik. Dia tetep masih ada yang buzzernya buat miklan gitu-gitu. Betul-betul. Masih banyak banget. Iya banget banget. Kemarin aku waktu aku... Kan kemarin tuh aku live di Nimo kan. Sekarang udah ganda. Lagi pendi. Iya. Terus aku live di Youtube. Terus aku pasang software-nya gitu kan. Terus ada yang software gitu. Akun Judy. Oh iya? Iya. Terus dia tuh kasih tuh kayak gede-gedean gitu loh. Kayak 5 juta. Wih. Terus donat lagi gitu. Oh iya? Eh kalau software-saware gitu gimana sih sistemnya? Maksudnya dia? Iya pake gift. Kayak gift. Gak gak. Kalau Youtube tuh gak gift kan? Enggak. Jadi kalau gak salah ya pak. Kalau gak salah namanya Saweria. Jadi kita nge-scan QR langsung gitu ya. Iya. Tapi ngasihnya bisa sampe 5 juta gitu. Waktu itu... Banyak sih. Eh banyaknya tuh beda-beda. Cuman kemarin tuh aku kayak pernah di iniin sama Judy gitu. Oh iya? Kok gitu? Eh kamu jangan makan uang Judy. Enggak terus aku... Dia kan promosi kan. Disitunya tuh ngiklanin Judy dia. Terus aku diemin aja. Iya iya. Diemin aja gitu. Coba mana duitnya sini? Aku pegang apa? Ya bener uang Judy gak boleh dimakan. Harus dibainin lagi ya Gels? Iya. Oke oke oke. Fonzy pernah dapet yang aneh-aneh gitu juga gak? Kamu buka Saweria. Apa namanya Saweria? Saweria. Enggak kalau aku tuh jujur. Aku kan waktu itu masih trial gitu kan. Jadi sebenernya aku tuh masih baru banget gitu. Aku belum yang streaming di Youtube gitu. Aku belum nyoba streaming di Youtube. Kenapa? Terakhir aku tuh baru selesai syuting. Jadi kayak aku masih kayak yaudah istirahat dulu gitu. Oke 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 oke. Syuting film? Syuting series. Oh series. Iya iya iya. Cek toko seberang katanya. Bukaan. Makanan pedes itu lho pak. Apaan? Cek toko sebelah kuah. Tapi kalau ke depan menurut kalian aja nih ya. Apakah menjadi streamer, gamers itu profesi yang menjanjikan? Tergolongan kalian masih muda-muda. Kaliannya seberapa? Aku 19. 19 tahun. Fonzy? Fonzy 22 masih tergolong muda. Iya masih muda-muda banget. Aku 43. Pastinya 62 ya. Iya. Aku 62. 62. 62. Iya. Aku abis ulang tahun. 62? Iya 62. Kok yang bukan 62 ya? Iya aku kan lahirnya tahun 87. Tapi 1887. 1887. SD ke sekolah naik kuda. Mas Rian naik kuda dia. Emang iya. Enggak. Bersana kak YS. Bercayain lagi. KTP aku tuh udah ngeblur udah gak ada hurufnya. Enggak ada. STNKnya dipahat pas udah. Kalian ngomongin masalah STNK. Kalian tau tempat? Enggak ada. Enggak ada STNK. Pak ini gamer. Iya. Bukan orang Samsung. Iya. Apakah masa depannya menjanjikan? Menurut kalian? Jadi seorang streamer? Enggak tau sih. Enggak ada yang tau kedepannya sih. Enggak ada tau kedepannya kayak gini. Tapi di Youtube kamu earnings juga gak? Maksudnya ya dengan Saweria-Saweria itu lumayan juga kan? Terlepas dari ya siapapun yang ngasih gitu. Kalau di Youtube sih. Kalau pengalaman aku ya. Kalau di Youtube itu kita cuma dapet dari Saweria sama apa ya? Pokoknya Saweria doang. Kalau di Nimo atau di aplikasi lain tuh kita dapet kayak uang. Ya gaji kontrak. Gaji kontrak gitu sebulan. Kalau di Youtube kan nentu gitu loh. Oh. Onji akan lanjutin gak streamingnya? Aku iya. Karena kan aku kontrak juga sama Onyx. Jadi harus streaming. Oh kamu sama Onyx juga? Iya. Oh sama-sama Onyx. Iya. Oh itu kan kategorinya ada yang pro player, ada yang buat streaming doang kan? Ada yang entertainment gitu? Jadi istilahnya kayak manajemen gitu pak. Mereka ngebentuk ada tim yang pro player. Ada yang kayak BA, yang kayak apa namanya istilahnya. Brand ambasador. Brand ambasadornya kayak nerima endorsement. Jadi kayak manajemen aja pak. Tapi fokusnya di game. Iya betul. Bener kan aku? Bener. Minyam lah gopek. Hei. Mau minang-minang gitu gimana sih? Gimana sih lo? Iya iya pasti siapa tau. Siapa tau lengket dapet gitu gopek gak? Lengket dapet. Mas terayang aja sih ma. Tapi ini maaf agak pribadi pertanyaanku ya. Karena kan streaming 80 jam itu harus kalian penuhi. Kehidupan pribadi kalian pertemanan ya mungkin ada cowok yang PDKT apa gitu-gitu terganggu gak? Sebenernya enggak sih. Sebenernya kalau aku aku belum pernah streaming 80 jam kan yang tadi aku ceritain. Tapi aku kan waktu awal masuk aku udah ngitung-ngitung kan kalau 80 jam sebulan itu berarti sehari itu 4 jam. Dan itu pun cuma 20 hari jadi kita punya 10 hari free sebenernya enggak juga sih. Dan kayak kalau dipikir-pikir kan sehari 24 jam cuma kepotong 4 jam streaming kayak sisanya kita free aja sih. Oh masih aman. Itu bebas bisa dimana aja? Apanya? Streamingnya? Enggak kan di aplikasi tadi. Oh ada tempat. Maksudnya di rumah lo di cafe. Oh iya bebas-bebas. Bebas dimana-mana kan? Di cafe gak bisa ya? Cafe asal internetnya memadai gitu. Iya ya. Tapi ribet aja sih sebenernya kita main game kan. Dan berisik ya? Iya berisik juga. Berisik apanya? Kalau game kan ngomong-ngomong gitu Pak. Ganti-ganti jaga tower tower apa-apa. Oh bacot gitu. Iya Pak. Iya Pak. Bener bener bener. Iya. Bacot. Enggak maksudnya kan dia main game sekalian. Main ngobrol sama yang di dalam gamenya. Yang nonton. Enggak yang nonton. Oh sama yang nonton. Atau kita mabar gitu. Atau kita mabar sama orang lain. Oh mabar sama orang lain. Sama streamer lain kayak gitu. Oh gitu. Oh iya iya iya. Makanya streaming tuh sekarang kayak orang-orang. Ya banyak juga yang rela nonton berjam-jam. Karena dia emang suka sama streamernya gitu. Bener bener. Itu berpengaruh juga gak sama ke yang lain. Kayak sosial media kamu gitu. Iya itu ngaruh sih. Ngaruh sih. Jadi followers Instagram nambah. Iya sih. Aku ngerasa kalau pas aku streaming itu followers aku tuh gak banyak. Oh. Iya. Endorse-an? Endorse juga ngaruh. Harus ke manajemen apa bisa ke kamu sendiri? Enggak. Kalau kita kan udah di ini ya. Di Onyx tuh jadi manajemennya. Eh. Kalau yang gak berkaitan sama game gitu. Misalkan ada. Oh. Cetembok gitu. Misalkan mau. Iya. Lampet cetembok sih. Bisa ada. Iya. Yang lebih ke cewek ya. Iya. Bajaringan. Bajaringan. Oh iya Bajaringan. Oh iya Bajaringan. Ada streamer nenteng-nenteng baja disini. Bajaringan. Ya apapun. Ya apapun lah. Misalkan soalnya. Yang bisa direct ke kamu kayak skill care atau apa. Tapi. Karena. Kita kan nulis. Contact person kita di biofan. Iya. Jadi basically ke bio onyx sih gitu. Jalan manajemen. Oh tetep lewat manajemen. Iya. Jadi kita tinggal dikasih briefing aja. Apapun yang berhubungan bisnis kalian. Itu berhubungan ke manajemen. Iya. Betul. Kalau bantu bisnis temen gitu. Misalkan ada temen yang. Iya. Gue kirimin makanan ya. Iya. Gue lagi dagang. Kalau itu gak apa-apa sih ya. Gak apa-apa. Oh masih ngasih kebebasan itu. Eh nanti gue kirimnya keripik belut. Ada keusahaan keripik belut. Boleh. Iya. Nanti di story minta tujuh ya. Tapi harus di front time ya. Yang front time ya. Terus minta insight jangan lupa. Iya minta insight jangan lupa. Oh iya. Gue kesal tuh sama orang-orang yang. Iya. Minta bantuin tapi minta insight. Benar minta insight. Iya. Tapi kita bantuin gak usah minta insight. Iya iya iya. Eh streamer tuh kan banyak ya. Yang membedakan kalian. Dengan streamer-streamer yang lain apa gitu. Maksudnya. Apakah kalian membangun brand image juga. Iya. Aku maunya yang. Aku jadi cheerful. Aku yang lucu. Aku yang misterius. Yang ngomongnya nyeret-nyeret. Atau ngomongnya gitu. Yang emo. Itu branding masing-masing aja sih. Branding masing-masing sih. Kayak. Ya udah. Pasti viewers kan ada yang senengnya yang misalnya cheerful. Ada yang senengnya yang diem gitu. Jadi. Masing-masing. Ada yang senengnya yang seksi-seksi juga. Iya. Banyak juga sekarang. Uh banyak banget pak. Aku sering. Apa? Apa ya ngeliatin. Hahaha. Tapi itu tidak dipungkiri. Jadi. Cara mereka ya untuk. Kadang. Ada orang yang nonton streaming tuh. Ada yang liat gameplaynya. Ada yang liat. Streamernya. Iya. Streamernya. Itu. Kalian masih muda-muda loh. Udah menghasilkan beat sendiri. Ih keren. Om bangga sama kalian. Iya. Iya bener. Iya. Oke. Terus. Berarti dengan segala image yang kalian create. Promosi juga harus kenceng dong. Iya gak sih. Promosi dari diri sendiri. Maksudnya. Gue mau stream jam segini. Gue biasanya hari ini. Atau. Mungkin ada cara-cara kayak. Give way. Atau apa gitu. Kalau aku sih biasanya. Kalau aku mau live streaming itu. Aku kasih tau dulu di. Snapgram aku. Kayak. Guys aku nanti mau live di Nemo. Atau di Youtube. Jam segini ya. Kayak gitu. Sama sih. Sama sih. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kan untuk memaintain. Penonton untuk tetap ke kalian. Selain pernah kayak. Ngasih giveaway-giveaway gitu gak sih. Hmm. Give way sih. Enggak. Belum ya. Belum ya. Coba lah. Ngasih giveaway-giveaway gitu. Paling ini. Kayak subscribe Youtube aku ya. Nanti aku kasih giveaway. Eh. Kayaknya gitu deh. Ya kayak gitu deh. Gak apa-apa ya kan. Itu gimmick-gimmick juga. Biar kita. Makin attach sama. Viewer-viewer kita gitu. Benar-benar. Benar-benar. Gue pernah ngasih giveaway. Cuman gak ada yang ngikut. Gue kasih. Mie sedap. Dua biji. Gak ada yang mau ikut. Mie sedap enak men. Iya. Tapi kan kalau dua biji buat apa pak. Ya kan dari guanya itu. Gue ternyata tanganin kok mie sedap. Hahaha. Yang sedap ditandatangin. Dipunya rasa spidol dong. Hahaha. Iya. Iya. Berarti memang menjanjikan ya. Anak-anak muda ini sekarang bisa cari duit sendiri. Bisa cari duit sendiri. Dengan cara streaming sendiri. Ini sorry nih agak pribadi ya. Ini agak pribadi. Tapi mau jawab. Mau gak gak apa-apa. Kayis tuh bisa menghasilkan berapa rupiah dalam satu bulan gitu. Hmm. Dari streaming. Streaming. Pure streaming. Apapun lah. Dari nguli misalnya. Wey. Ya kita gak tau. Aku gak nguli. Siapa tau. Siapa tau. Aku. Dari bungkus-bungkusin peyek mungkin pakai gini. Hahaha. Gak 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 gak. Diginiin. Di atas 10 juta rupiah. Hmm. Enggak. Di. Hampir 10 juta rupiah. Oh. Hmm. Kalau streaming per bulan tuh biasanya dapet. 3 digit. Wow. Wow. Streaming. 3 digit bro. Aku banting tulang pagi. Aduh. Apapun belum ada nih. Oh gitu. Keren ya. Wow. Gue streaming aja lah. Gak usah. Gak usah. Oke. Oke oke. Kalau Fonsi kan ada jadwal syuting. Kuliah masih. Atau. Aku udah selesai. Kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Dengan harus. Streaming setiap hari. Susah sih. Karena series aja semingguan. 10 hari paling. Iya itu aku sebulanan malah syutingnya. Sebulan. Apalagi kalau di luar kota. Iya tapi waktu itu. Yang sinyalnya. Kita gak tau. Waktu itu untungnya kebetulan waktu aku lagi syuting series itu. Kontrak aku di Nimo kan belum turun. Jadi kebetulan aku lagi free gitu. Jadi yaudah aku syuting. Oke oke oke. Kalau misalnya kalian nih. Dilebeli sebagai. Streamer yang. Modal tampang. Alah ini. Cuman cakep doang. Iya. Ponzi mah manis doang. Wangi doang. Iya. Cantik doang. Iya. Kalau lu puji-muji jadinya. Ponzi nonton Disney gak? Nonton. Jangan percaya. Disney bilang Mickey Mouse lucu. Enggak lucuan kamu tau. Aaaaah. 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 Susah nih emang kalau temenannya mau ada di cagur. Aaaaah. Aaaaah. Jago banget. Cepet banget. Aaaaah. Aaaaah. Kan buktinya kita kayak berprestasi dan menghasilkan. Jadi kayak ya udah. Ya udah lah ya biarin aja lah ya. Itu mah orang sirik aja ya. Iya. Dengan muda kalian kayak gini punya banyak uang. Kepikiran mau bisnis gak? Aku sih iya tapi masih bingung gitu. Aku sebenernya kepikiran. Bingung ya? Nah kebetulan aku ada ini ayam sabana. Iya. Aku tau sabana. Aku suka sabana loh. Iya sabana. Oh iya. Enak. Beneran ayam sabana. Iya beneran. Iya pedes enak. Iya sih. Aku belum coba makan sih ayam. Oh ayam gembus pagepuk udah pernah nyobain? Udah. Masih mau bahas ayam-ayaman gak? Hah? Ada plan buat bisnis? Aku tuh seneng kayak sabun-sabun organik gitu. Sabun organik? Iya aku tuh berencana mau bikin itu tapi kayak masih rencana. Hmm. Sabun yang tanpa pengawet gitu-gitu. Kayak sabun-sabun vegan gitu tau gak sih? Oh sabun-sabun vegan. Iya kayak gitu-gitu aku tuh kayak tertarik aja sih. Tapi kayak masih dipikirin di brainstorm. Belum tau. Oke. Kayes? Ada bisnis? Bisnis apa? Itu ternak lele tuh. Eh jangan. Tapi kata temenku tuh ternak lele tuh banyak uangnya. Banyak ya emang. Iya. Banyak. Ngasih makannya juga ngerepot itu lele. Bukannya buat, eh kalau lele tuh makanannya ini ya kotoran? Iya kotoran. Ya apaan aja lele kan makan apa aja. Sisa makanan juga bisa. Bener. Gak lele ada dua, ada yang Dumbo, ada yang... Nih ngomongin lele tadi orang ayah. Ayahnya kemana sini Toksio apa sih? Selamat datang di Toksio Kuliner ya teman-teman. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan sukses terus bisnisnya jalan. Iya. Mudah-mudahan Kayes juga bisnisnya jalan. Yang paling penting kalian masih muda, Kejar apa yang kalian mau. Gak usah dengerin orang-orang yang head speed. Iya. Kayes ya Fonji ya. Jangan buru-buru nikah. Tuh, respect juga tetap sama orang tua harus ngurus. Tapi keserah sih mau nikah duluan juga gak apa-apa sih. Iya, iya sih. Gue kayak orang tuanya. Intinya gini kalau kalian udah punya fame, Udah punya duit banyak sama yang lebih tua tuh harus tetep... Apa namanya sopan gitu ya. Gitu. Jangan terlalu gimana-gimana gitu. Pengen buat di salim ini orang. Ini orang gila respect. Wih, gak salim aja gak salim loh. Terima kasih banyak ya Kees dan Fonji. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Kita mau ngintiin lagi ada aplikasi namanya Netverse. Yoi. Silahkan download dan nonton program-program dulu. Dan ada program-program eksplosif di Netverse. Iya, kalian bisa nonton. Oke Jack, apapun itu. Selain itu juga ada yang dia dibuat di situ aja. Ya makanya download Netverse di App Store gratis. Netverse, prime time. All the time. Sampai ketemu lagi. Bye. Fungsi saucer-nya ini jika anda lagi berbincang blablabla. Jangan seperti ini. This is very rude. Oh rude. Gak estetik. Oke. Kalau disini. Baru berbincang. Blablabla. Baru continue. Back to your soup. Nah. Ini perlu diperhatikan ya. Buat teman-teman. Apalagi yang suka kondangan. Jadi. Ini tuh buat naruh sendok soup-nya ya. Iya. Bukan di taruh. Kalau di kondangan biasanya ini ngambil soup-soup. Iya. Ini kue-kue. Kue-kue. Hei. Ini bukan dua kue. Hei. Asya lo tau. Hei. 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 Ada ibu-ibu yang bawa dua. Ditanya enggak apa enggak. Buat anak saya. Ini adalah cerita tentang perjalanan. Perjalanan penuh dengan kondisi. Kondisi yang dibuat dengan orang lain. Dan di dalam diri. Perjalanan berlaku setiap, 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 setiap hari. Perjalanan di dunia, di dunia, di dunia. Perjalanan di dunia, di dunia, di dunia. Perjalanan di dunia. Perjalanan dari perjalanan, di dunia light. Perjalanan ana tersebut. Perjalanan di dunia. Perjalanan... Sekarang. nível dainannya. Perjalanan itu kespracta Moses at. Decide. Pertipul? Peng ...... Fre lounge ating ini. An tepatu yal. Terima kasih telah menonton!